Game atau permainan dering mobile yang digantungi, yang lagi tenar dan jadi pembercaraan adalah player unknown battleground atau club disebut PUBG. Di Kota Pelagraya digelar kompetisi player unknown battleground PUBG Ari Egani Cup yang mendapat apresiasi dari para gamers karena mampu mengakomodir kaum milenial menyalurkan hobinya. Tercatat dari data panitia ada 25 tim yang mendapatkan, satu tim terdiri dari empat pemain. Pencetus kompetisi Ari Egani, istri dari Bupati Kepuas ini menyebutkan banyak manfaat dari permainan game ini, misalnya melatih kekompakan dan kerjasama tim. Sementara itu, di sisi lain Majelis Ulama Indonesia tengah mempertimbangkan dan mengkaji game ini dengan patwa harap. Lantaran game ini dinilai berbau kekerasan. PUBG ini lagi ngetrend nih dan bagus, jadi kita coba lempar, mau gak ini? Oh ternyata animonya sangat bagus, jadi kita laksanakan kegiatan ini. Jadi ini benar-benar kior supaya anak-anak muda, anak-anak remaja di Kota Pelagraya bisa beraktivitas dalam tanda kutip, aktivitas yang positif, mengasah kreativitas, mengasah inovasi dan juga sportivitas. Sebenarnya kontroversi yang dari EPUI untuk mengharapkan permainan Indonesia, bagaimana itu? Saya tidak mau berkomentar banyak tentang itu, tapi satu yang pasti, saya melihat sisi positif saja. Tentu dalam setiap event ya, ataupun game, ataupun apapun itu namanya, pasti ada sisi negatif dan positifnya. Tapi tergantung bagaimana kitanya. Event game online tersebut berlangsung selama satu hari. Hadiah yang diperebutkan, jutaan rupiah, beserta tropi dan bingkisan menaik lainnya. Dari Palakaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan.